Daftar susunan pemain dari Persebaya Surabaya, terdapat banyak pemain baru mengedih, ada Abdul Rohim di sana, kemudian Elisa Basna, Amido Bade, Damian Nizio, dan juga Manu Zalilo. Ya, dan ada Ruben Sanari yang pada pertemuan pertama di Gorontalo tidak bisa bermain karena masih mengalami sedikit cedera, akhirnya dimainkan karena main kapten Persebaya yang menggaten pada kompetisi musim ini. Dan sementara ini adalah daftar susunan pemain dari Persidago Gorontalo, klub Liga 3 yang memiliki banyak pemain yang sudah bermain di klub ini sejak 2015, seperti ada Ismu Nandar, kemudian ada juga Uyf Rauf, dan Ismail Adam, salah satu ciri khas dari Bonek. Ya, Wasik Wari Kitabat telah menuklui tanda dimulai pertandingan dengan Persebaya. Kali ini langsung menguasai bola, membangun serangan dari bawah Persebaya Surabaya. Berbahaya kali Persebaya, Mas Gota kemati, bukan pelanggaran. Elisa Basna kali ini, oh ada pelanggaran di sana Elisa Basna. Bahaya ternyata apabila Persebaya memainkan seperti ini. Ya kita akan saksikan, sepak pojok pernau Persidago, angkat bola kotak penalti, berbahaya tadi. Tandukan yang masih melenceng, dari Ismu Nandar, Mono Arfa sepertinya. Ya, sebuah kejutan. Oh, Uyf Rauf, sang kapten. Ya, sang kapten memberikan sebuah kejutan. Jangkung. Begitu. Ya, Amido Balde dan juga ada duet back Otavio Dutra dan Sambu Yama. Sama-sama memiliki postur yang cukup tinggi. Ternyata ini akan menjadi peluang bagi Persebaya dari sepak pojok. Ambil ancang-ancang tadi Ruben Sanyadi. Kita saksikan apa yang terjadi berbahaya tadi. Dapat ditinju saja. Masih berada kotak penalti. Dibuang. Lagi-lagi tidak mau ambil risiko. Buang dari Persebaya. Novan Setia Sasongko kali ini. Masih kuasai bola Novan Setia Sasongko. Sebuah crossing kita saksikan. Berbahaya! Masih melenceng tadi. Tandukan dari Manu Zalilov. Menerima sebuah umpan crossing dari Novan Setia Sasongko. Kita lihat bagaimana tandukannya. Namun sayang arahnya masih belum akurat. Sempat mempunyai. Kepada Amido Balde. Berbahaya Amido Balde dan gol. Amido, Amido, Amido Balde. Persebaya 1. Persidak 2-0 di menit ke-27. Skor agregat menjadi 5-1. Persebaya di babak 16 besar teratindeng Piala Indonesia. Ya, gol ke-7 bagi Amido Balde bersama Persebaya di Piala Indonesia. Ini membuktikan bahwa pemain satu ini, pemain asing yang merupakan mantan penyerang Celtic FC ini ketika mendapatkan tempat matang, dibiarkan bebas, sedangkan peluang, ruang tebak, bisa membahayakan gawang. Dan terbukti, gawang Persidago kembali di abobol di pertandingan kali ini. Tidak ada penjagaan dari para peluang Persidago kepada pemain Guenia Bisawe ini. Dan sebuah tendangan menghukum lini pertahanan Persidago tidak dapat ditahan oleh keeper Mario Fabio ini. Cukup keras Nova bagaimana tendangan dari Amido Balde. Kita lihat sulit bagi Mario Londok untuk bisa mengantisipasi datangnya tendangan geledek dari Amido Balde. Betul sekali. Dari jarak dekat dan sangat keras sepertinya. Ya, kita lihat bagaimana... Elisa Basna dapat dinetralisir tadi serangan Persebaya, namun kali ini Amido Balde masih menguasai bola. Elisa Basna. Damian Lizio kali ini. Sebuah umpan kepada Manu Zalilov. Manu Zalilov angkat bola. Manu Zalilov, gol! Amido Balde untuk kali kedua dalam laga ini. Mencetak gol kegawang Persidago Gorontalo. Umpan Manu Zalilov yang cukup disentuh dengan sentuhan lembut tadi oleh Amido Balde. Membuat skor menjadi 2-0. Ya, Predator yang sesungguhnya telurnya Amido Balde di kontak penalti. Kita lihat bagaimana dari situasi yang berbeda. Sebuah cocoran bola dari Amido Balde. Terlebih dahulu dimulai oleh aksi dari Manu Zalilov. Betul sekali. Gawang yang sudah melombong kita lihat dengan muda Amido Balde. Merobek gawang dari Persidago. Ya, 3 pemain baru Persebaya benar-benar memiliki andil dalam terciptanya gol kedua kali ini. Key pass tadi kita lihat dari Damian Lizio. Dan asis yang dituntaskan oleh Amido Balde. Ya, kita lihat keeper dari Persidago Mario Londok. Tadi berusaha untuk menutup ruang kerak, ruang tembak dari Manu Zalilov tadi. Namun bola memang cukup cerdik. Ya, cukup cerdik. Betul sekali. Membuat kumpan lambung ke area Gawang. Di sana ada Amido Balde. Elisa Basna dituju. Elisa Basna masuk kotak penalti. Dibuang saja tadi. Sudah, go. Dan sebuah sepak pojok kali ini bagi Persebaya Surabaya. Kembali situasi yang menegangkan dihadapi oleh keeper Mario Fabio Londok. Novan Setia Sasongko sudah lakukan tadi sepak sudut Amido Balde. Dan membentur dan gol. Kali ini gol dicetak back Otavio Dutra. Yang membuat skor menjadi 3-0 untuk Persebaya di menit ke-34 tadi. Memanfaatkan bola liar yang disundul oleh Amido Balde. Membentur tiang dan penyelesaian akhir yang tenang dari Otavio Dutra. Ya, mungkin ini jawaban dari Dutra untuk pelatih pemain yang akan mengikuti TCC di Australia dan di Bali. Mencetak gol. Meski bisa dikatakan ini adalah gol berbau keberuntungan. Seperti bola menghampiri kaki dari Otavio Dutra. Namun gol tetaplah gol. Ini menandakan bahwa posisi dia berada yang sangat tepat. Seorang back yang memang ketika dibutuhkan bisa menjadi pencetak gol. Sangat diharapkan bagaimana ketika Dutra bisa bermain untuk tim hasil Indonesia. Dan akan sangat menarik. Untuk menerima hukuman dari wasit Farik Hitaba. Dan kali ini lagi-lagi peluang bagi Persebaya terangan bebas Damien Lizzio. Angkat bola kontak penalti. Berbahaya datang dari belakang dan gol. 4-0 Persebaya di menit ke-37. Hansamu Yama Pranata. Melengkapi gol dari Otavio Dutra. Berikan sebuah sonoran bola. Dan dari belakang Hansamu Yama. Menjangkau bola dengan sudulannya sangat tajam. Kita lihat bagaimana bola sempat membentur tiang gawang bagian dalam. Kemudian merupek telak gawang besidaku. 4-0. Betul sekali. Penampilan yang betul-betul terangginas dari Persebaya Surabaya. Mereka mengulang kemenangan besar. Dan kali ini sebuah peluang lagi-lagi Persebaya. Oh, tendangan yang tidak akurat tadi. Jatuh tadi kita saksikan. Damien Lizzio. Kali ini Damien Lizzio. Tidak offside. Damien Lizzio. Damien Lizzio dan gol. Damien Emanue Lizzio. Gol debut di laga debut. Bagi pemain asal Bolivia. Membuat Persebaya semakin jauh meninggalkan Persidako. Skor 5-0 di menit 45. Ya, sebuah penampilan yang imprensif dari Damien Lizzio. Bagaimana tadi dia berkali-kali memberikan umpan-umpan yang akurat. Dan kali ini dia mencatatkan namanya di umpan skor. Sebuah, saya rasa ini jebakan offside yang gagal ya, Bung Nerval. Terbebas tadi dan sebuah boom, sontekan kecil dari Damien Lizzio. Ada dua opsi tadi bagi Damien Lizzio. Mengumpan kepada Balde atau menyelesaikan sendiri peluang tersebut. Dan pilihan kedua yang dia pilih. Berkualitas sebenarnya. Bagaimana ketika keeper dari Mario Londok sudah berusaha untuk menutup ruang tembak. Namun pemain yang satu ini memiliki sebuah naluri, insting. Yang memang inilah pemain yang memiliki yang kecerdasan ya. Terutama mengeksekusi kecenderungan bahwa Persidago lebih memilih sedikit pertahanan ya mungkin ya. Karena memang. Inilah babak kedua Persi Bayasa Bayang. Dan Persidago beruntung kali ini menguasai bola di menit pertama babak kedua. Kita akan saksikan bagaimana respons dari Persidago. Bagaimana reaksi dari Persidago bola. Umpan pendek saja. Bukan sebuah pelanggaran. Bagaimana pemain yang setipe dengan gergaman dari tim kecil, mampu-mampu tim. Ya, kali ini Ruben saja di sebuah umpan crossing tadi. Belum berakhir sebuah peluang tadi. Didapat lagi-lagi oleh Manu Zalilov. Clearance yang tidak apik dan kemudian Manu Zalilov tidak mendapatkan penjagaan. Masih ada pekerjaan Ruben sangat-sangat besar di lini pertahanan Persidago. Kita saksikan bagaimana. Berhasil menghalau tadi, namun ada Zalilov bebas di sana. Nah, yang sekali memang benang-benangnya tadi menyamping ya. Zalilov juga mencetak satu gol ketika. Mencetak gol bukan tidak mungkin. Manu Zalilov juga ingin mencetak gol di laga kali ini. Sementara, Ali selamat kali ini. Umpan di kiri ada Ruben Sanadi. Damian Nizio kali ini. Sebuah crossing. Dapat dijangkau oleh Amido Balde. Namun pemain asal Genia Bissau ini tidak mampu mengarahkan bola ke gawang Persidago Gorontalo. hampir saja mencetak hat-trick. Amido Balde, kita lihat dari umpan dari Damian Nizio. Sangat terukur. Bebas. Bagaimana pemain-pain dari Persidago tidak memberikan covering ya kepada Amido Balde. Cetak gol bukan tidak mungkin. Manu Zalilov juga ingin mencetak gol di laga kali ini. Sementara, Ali selamat kali ini. Umpan di kiri ada Ruben Sanadi. Oh. Damian Nizio kali ini. Sebuah crossing. Dapat dijangkau oleh Amido Balde. Namun pemain asal Genia Bissau ini tidak mampu mengarahkan bola ke gawang Persidago Gorontalo. Habis saja mencetak hat-trick Amido Balde. Kita lihat dari umpan dari Damian Nizio. Sangat terukur. Bebas. Bagaimana pemain-pain dari Persidago tidak memberikan covering ya kepada Amido Balde. Dan kali ini Ruben Sanadi memberikan umpan kotak penalti Amido Balde. Sontekan Amido Balde. Melambung dari gawang. Ya ini sebuah hal yang sangat riskan tentunya keputusan diambil oleh pemain-main Persidago. Bagaimana mereka terlalu bernafsu untuk menyerang. Dan ketika mendapat sebuah serangan balik kita lihat sangat berbahaya Amido Balde. Amir saja gawang mereka dibobol ke enam kalinya oleh pemain Persidago. Bali Ruben Sanadi crossing berbahaya kali ini. Situasi yang terbaik dan gol. Amido Amido Balde hat-trick di menit ke-56. Pemain asal Gwengel Bisao mencetak gol yang ke-9 bagi Persidago di Piala Indonesia. Ya ini adalah sebuah risiko yang harus lagi-lagi dibayar mahal oleh pertahanan dari Persidago. Bagaimana ketika mereka memberikan ruang tidak menjaga ketat seorang Amido. Gokol gawang mereka untuk ke-6 kalinya. Persebaya 6, Persidago 0. Buah hasil yang tentunya sangat membanggakan ya bagi supporter mereka bonek yang hadir langsung di Stadion Bung Tomo. Sangat mudah sih kita lihat bagaimana Amido Balde. Kegagalan melakukan clearers dengan baik membuat Amido Balde atau Amigoal mencetak gol ketiganya pada laga kali ini. Tampak menjanjikan untuk sementara Amido Balde untuk membalingkan posisi dari David Da Silva. Penyerang yang musim lalu membelapur. Bukan offset kali ini Persidago memiliki peluang. Fabrianto tampaknya kali ini dan lagi-lagi Abdul Rohim Alwi Selamat. Umpan daerah yang jauh dari kejaran bukan offset kali ini Persidago memiliki peluang. Fabrianto tampaknya kali ini dan lagi-lagi Abdul Rohim Alwi Selamat. Umpan daerah yang jauh dari kejaran. Amido Balde kali ini melewati Fabio Londok. Masih Amido Balde berbahaya. Siapa di tujuh di sana? Sebuah salto. Dapat ditangkap oleh Mario Fabio Londok. Dari Manu Zalilov. Yang masih near goal di laga ini. Masih tanpa goal. Ya sebuah tendangan akrobatik tadi. Tembangan salto tadi. Manu Zalilov namun masih terlalu lemah. Dan Damian Lidzio akan melepaskan sepak pojok tadi. Kepada Randy Irwan dan kali ini berbahaya. Kerjasama di kotak penalti Persidago. Yang masih gagal berbuah goal bagi Persebaya. Ya sangat terbuka tadi pertahanan dari Persidago. Bagaimana kita lihat? Umpan dari Otavio Dutra. Di sana ada Amido Balde. Persebaya Ismail Adang. Diblok oleh Otavio Dutra tambaknya. Dikejar bola. Selamat. Sebuah crossing alui selamat. Balde di sana dan goal! Amigo Amido Balde. Goal Amido Balde yang bahkan disambut tepuk tangan oleh pelatih Persidago. Kelas saya rasa goal dari Amido Balde. Bagaimana sebuah sundulan yang sangat akurat tadi. Menyamai catatan goal ketika Persebaya menang 8-0 atas Persiang Nangawi. Kali itu Amido Balde juga mencetak 4 goal alias kuatrik. Terulang kembali di pertandingan kali ini ke gawang Persidago Guruntalo. Metik pelajaran sehingga tadi kita saksikan bagaimana Amido Balde. Bebas tanpa pengawalan dan mudah saja mengarahkan bola ke gawang Mario Fabio Londok. Ya lagi-lagi ini adalah kesalahan mendasar dari... Datang dari belakang Daniel Lidzio. Apa yang terjadi? Tidak dapat dijangkau tadi Manu Zalilov dan Amido Balde. Kendang kembali bola di kuat. Ini memang tidak terlalu mengagetkan tentunya. Ya kali ini Mono Arfa kembali kuasai bola. Sebuah tembakan lagi-lagi yang mengarah ke gawang. Dan kali ini pergerakan Persebaya. Kembali mendekati daerah kotak penalti Persidago. Umpan yang tidak pun. Nail Adam umpan terobesan cukup cantik. Namun dapat dibaca oleh Hans Samud ke depan. Tavinos Fernando di tujuh tampaknya. Lemparan ke dalam bagi Persebaya.